Ya, baik pemirsa KPU Kota Pekalongan kembali melakukan simulasi proses pembungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Simulasi Tungsura Pemilu 2024 kali ini mengambil sampel TPS 51 BRD Residen yang merupakan TPS rawan banjir. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. KPU Kota Pekalongan kembali melakukan simulasi proses pembungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Simulasi Tungsura Pemilu 2024 kali ini mengambil sampel TPS 51 BRD Residen yang merupakan TPS rawan banjir dengan melibatkan ratusan pemilih yang berada di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat pada Rabu pagi. Kegiatan simulasi tersebut merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih membahami alur dan estimasi waktu proses pembungutan suara khususnya di daerah rawan banjir. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajarandi Yogananda mengungkapkan bahwa Sebelumnya KPU telah melaksanakan simulasi Tungsura Pemilu 2024 di halaman Sekolah Dasar Negeri Buaran yang merupakan TPS 07 di Jalan Pelita 2, Buaran 3, Pekalongan, Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan. Sementara kali ini yang membedakan dari pelaksanaan simulasi sebelumnya adalah pemilihan lokasi yang menjadi salah satu lokasi rawan bencana banjir di Kota Pekalongan yakni di TPS 51 BSD Residenz Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat. Simulasi yang kedua ini apakah ada yang membedakan Mas Ketua? Yang membedakan untuk simulasi kedua ini yang pertama adalah pemilihan lokasi. Jadi lokasi yang kita pilih ini kebetulan di lokasi rawan bencana. Karena biasanya daerah sini banjir sehingga diperlukan panggir. Jadi ini sebagai bentuk, salah satu bentuk dari antisipasi kita agar nanti pada saat pengumuman hari ini kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan secara satunya adalah pemilihan. Kalau berdasarkan data sendiri ada yang sudah disiapkan TPS panggir ada berapa Mas Ketua? Untuk yang melaporkan total ada 195 TPS terbanyak itu ada di Kecamatan Barat. Kecamatan Barat. Kalau Utara ada sekitar berapa? Di Utara ada. Setara persentase masih di bawah Barat. Mungkin untuk pada simulasi ini ada yang membedakan untuk terkait surat-surat dan yang lainnya Mas? Berdasarkan hasil evaluasi dari yang pertama membutuhkan berapa waktu atau untuk pemilih ini Mas? Kalau berdasarkan yang sebelumnya memang membutuhkan waktu yang ada beberapa lama sehingga kami mengintruksikan untuk beberapa pemilih yang kategori Manula ini untuk dibantu khususnya nanti dalam proses memasukkan surat-suratnya ke dalam kotak suara. Jadi KPP 6 untuk berdasarkan seluruhannya nanti pada hari ini juga membantu khususnya untuk teman-teman pemilih yang disabilitas. Karena kita khawatir ukuran untuk kotak suaranya itu tidak terasa pada PPS jika kami mengintruksikan untuk KPP 6 silahkan membantu yang khusus Manula dan juga yang pemilih dari disabilitas tadi. Mungkin terakhir harapannya dengan ada yang simulasi yang kedua ini Mas? Harapannya melalui simulasi kembali ini kita mendapatkan formulasi kembali yang terbaik karena proses pelaksanaan ini juga berdasarkan evaluasi yang kemarin untuk yang TPS ini yang menjadi KPPS kebetulan dari teman-teman PPS sehingga harapannya nanti mereka bisa menyalurkan kembali ke teman-teman KPPS yang ada di wilayah masing-masing. Mengenai TPS rawan banjir, Fajar menyebutkan KPU menyiapkan 195 TPS panggung dari 881 TPS yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Rinciannya di Kecamatan Pekalongan Barat ada 96 TPS, 68 TPS di Kecamatan Pekalongan Utara, di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur ada 21 TPS, dan di Kecamatan Pekalongan Selatan ada 10 TPS panggung. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.